Puluhan pedagang yang sebelumnya berjualan di sekitar Taman Yosudarso, Palangkaraya, kini sudah menempati tempat baru di kawasan Pasar Mini, Palangkaraya Selasa Malam. Para pedagang mengaku sangat senang mendapat tempat yang baru. Selain lebih nyaman, pendapatan mereka juga meningkat. Di NEM, penjual bakso menuturkan pendapatannya setiap malam meningkat 10%. Dian berharap tidak ada lagi pemindahan tempat berjualan. Selama ini yang sudah kami rasakan ya masih tetap rame karena semua pedagang dikumpulkan dalam satu lokasi kan. Jadi ya kalau untuk rame-nya tetap rame. Ya kalau bisa sih kalau memang tetap di sini ya di sini aja gitu. Jangan dipindah-pindah lagi. Jadi ke depannya kan kita kalau sudah ada pelanggan, jadi pelanggan taunya di sini aja, nggak di mana-mana lagi. Sementara itu, Rolando, salah seorang pembeli, mengatakan dia dan teman-temannya sering menongkrong sambil menikmati makanan dan minuman yang dijual. Rolando berharap pemerintah kota Palangkaraya mempercantik lokasi berjualan dengan menambah lampu warna-warni. Kalau kami sebagai masyarakat sih sebenarnya sangat senang aja sih antusias karena di sini tempatnya lebih nyaman, lebih santai dan alamannya lebih luas. Dan lebih nyaman lah tempat parkirnya juga tertata, rapi dan tidak menganggu aktivitas jalan di pinggir jalan. Harapannya kepada pembangunan kota Palangkaraya mungkin dibenahi lagi lah supaya lebih bagus, tamannya lebih diperhalus lagi, dipercantik. Semakin banyaknya pengunjung yang datang, karena selain banyaknya pilihan makanan yang dijual, tempat parkir juga luas dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.